Shalom, jumpa lagi dengan saya Agnes Jessica Hari ini renungan kita diambil dari Efesus 4 ayat 13-14 Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan ketika kita ada di dunia ini banyak sekali jebakan dikatakan bahwa ada yang namanya permainan palsu manusia jadi di dunia ini kita berhadapan dengan manusia lain kadang-kadang kita tidak tahu isi hatinya setiap orang punya bagian tertutup dalam dirinya dan bagian yang terbuka ada yang disampaikan kepada orang lain ada yang disimpan oleh dirinya sendiri dan ini adalah yang namanya kejujuran seorang yang jujur dia tidak akan palsu di dalamnya dia akan mengungkapkan segala isi hatinya dengan belak-belak angin baik atau buruknya dia akan ketahuan setiap orang tetapi ada yang namanya orang yang licik dia memiliki permainan palsu artinya yang dia sampaikan lewat mulut itu berbeda dengan hati dan kita harus hati-hati dengan orang yang demikian karena kita harus menerima pertumbuhan dari Kristus ketika kita semakin bertumbuh kita akan semakin terasa untuk mengenali orang-orang yang demikian karena orang-orang yang demikian akan mengombang-ambingkan kita sehingga kita sampai tidak tahu apa yang harus dilakukan karena kita terbawa terhanyut dalam permainan palsunya dalam kelicikan pikirannya dan dibalik itu ada iblis sehingga kita harus sangat berhati-hati maka saat kita masih kanak-kanak kita masih bisa tertipu tetapi ketika kita sudah dewasa kita tidak akan tertipu lagi kita akan mendapatkan kedewasaan penuh dan itu tergantung dari hubungan kita dengan roh kudus jika roh kudus memimpin kita kita akan selalu tidak lagi impulsif artinya melakukan sesuatu sekehendak hati walaupun kelihatannya itu baik tiba-tiba kita menyerahkan semuanya itu adalah tindakan impulsif yang bisa merugikan diri kita sendiri tetapi roh kudus akan memimpin kita supaya kita jangan dirugikan itulah sebabnya kita harus hati-hati terhadap permainan palsu dan kelicikan manusia karena kita hanya akan disatukan dengan anak-anak Allah dengan orang-orang kudus lainnya sehingga kita akan aman di dalam Alkitab orang percaya diumpamakan domba dan domba harus hati-hati terhadap serigala serigala akan dienyahkan dari kawanan supaya semua domba merasa aman demikianlah firman Tuhan hari ini saudara semoga Tuhan memberkati kita semua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati